Intro Baik teman-teman kita lanjutkan lagi materinya Di materi kali ini kita akan membahas mengenai settingan permalinks ya Oke teman-teman saya jelaskan dulu untuk permalinks itu apa maksudnya ya Dan kenapa kita harus melakukan settingan Oke kita tekan view dulu teman-teman di bagian konten yang sudah kita buat sebelumnya Oke Nah kalau teman-teman perhatikan disini Untuk di bagian slugnya ya di bagian urlnya Nah ini muncul tahun, bulan, dan tanggal ya teman-teman Baru kemudian judulnya, judul dari kontennya Oke Nah kita tidak ingin seperti ini karena ini nanti akan menjadikan konten kita tidak ramah terhadap mesin pencari google ya teman-teman Nah kalau teman-teman menggunakan teknik SEO Ini wajib teman-teman lakukan untuk settingan permalinks ya Oke jadi kita akan hilangkan ini teman-teman Jadi supaya nanti urlnya ini tidak terlalu panjang Oke sekarang kita kembali ke dashboard teman-teman Silahkan ke menu settings disini ya Kemudian silahkan di klik permalinks Oke nah settingan defaultnya adalah ini teman-teman Oke sekarang kita ubah menjadi postname seperti ini Nah supaya jadi seperti ini nanti untuk permalinksnya ya Jadi nama domain garis miring langsung ke judul kontennya Oke setelah seperti ini teman-teman silahkan ditekan save change Oke nah langkah selanjutnya silahkan buka kembali postingan kita ya Oke kemudian silahkan di klik view Nah bisa teman-teman lihat ya untuk tanggalnya dan tahunnya ini sudah hilang Jadi settingannya langsung seperti ini Oke teman-teman Nah ini kalau teman-teman refresh Ya dia akan error not found 404 gitu ya Nah teman-teman jangan khawatir karena memang kita sudah melakukan settingan permalinksnya Oke ini bisa teman-teman close ya Oke langkah selanjutnya adalah kita juga harus menghapus postingan bawaan dari wordpress yaitu hello world ya Oke teman-teman caranya ini bisa teman-teman centang seperti ini Kemudian kesini kemudian move to trace Kemudian klik apply bisa seperti itu ya Atau teman-teman bisa langsung dari sini Klik menu trace disini teman-teman Oke nah otomatis dia akan berpindah ke folder trace seperti ini Silahkan di klik lagi Kemudian silahkan di klik delete secara permanent ya Oke untuk materi kali ini sampai disini dulu Kita lanjutkan ke materi berikutnya